Intro Koni Kota Bekasi melaksanakan rapat kerja tahunan pada Selasa 24 Mei 2022 bertempat di Hotel Horizon Kota Bekasi Hadir dalam agenda RKT Koni kali ini PLT Wali Kota Bekasi Ketua Koni beserta seluruh pengurus Koni Kota Bekasi Pengurus Cabur Ketua Koni Jawa Barat Agenda yang berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ini ada beberapa pembahasan dan isu yang menjadi fokus rapat kerja diantaranya adalah target dan upaya Koni Kota Bekasi untuk meraih hasil optimal dalam gelaran pekan olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2022 dengan target 3 besar Selain itu bonus 200 juta plus umroh menanti atlet Kota Bekasi penyumbang emas Komitmen ini disampaikan langsung PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto Selanjutnya adalah usulan Kota Bekasi agar menjadi salah satu tuan rumah pada PORPROP 2026 nanti Ya, salam olahraga ya Jadi RKT hari ini merupakan program kerja Koni Kota Bekasi yang memang setiap tahun kita melakukan dapat kerja karena itu program globalisasi dan kita akan menghadapi PORPROP di tahun November 2022 artinya kita tidak bicara lagi program tapi kita bicara bagaimana strategi kita menuju 3 besar itu Insya Allah kita sudah siap kita memang bukan hari ini kita mencalangkan 3 besar tapi setelah PORPROP kita di Kabupaten Bogor itu kita sudah mencalangkan bahwa kita akan berupaya merebut untuk 3 besar di PORPROP tahun 2022 Ya, Alhamdulillah komitmen pemerintah Kota Bekasi tadi dipertikas lagi dengan Pak PLT Wali Kota yang sebelumnya dengan Wali Kota Nonaktif beliau mengatakan dan itu bukan permintaan dari kita Koni atau Insya Allah Raga melainkan itu keluar langsung dari beliau kami akan berikan bantuan untuk bonus nanti atit yang meraih medali emas itu 200 juta dan Alhamdulillah pada hari ini juga komitmen itu tetap dijaga oleh PLT Wali Kota Bekasi tetap berjuta plus umroh nah ini merupakan motivasi buat para atit kita bahwa jadi atit berprestasi itu adalah anugrah adalah keberuntungan jadi untuk para atit Kota Bekasi mari kita rebut untuk 3 besar dan mereka mudah-mudahan mendapatkan emas kita bisa omroh bareng-bareng yang jelas Kota Bekasi itu standarisasi kami dari dinamika yang kami ketahui bagaimana pembinaan yang dilaksanakan oleh Kota Bekasi ini menjadi rujukan bagi Kota yang tidak kecil dan juga yang tidak terlalu besar tetapi dinamikanya cukup tinggi yang pertama itu kemudian yang kedua saya ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua Kone Kota Bekasi ini untuk menjadi bagian motivasi bagi jawabannya karena kalau dihitung dari perolehan medali emas dipon dan juga kehadiran atit untuk sekelas Kota Bekasi ini sudah cukup bagus, sudah cukup besar saya ingin memastikan apa yang harus dilakukan oleh Pak Ian dalam mempersiapkan PORPROP dan tadi juga tujuannya tiga besar itu kepentingan bagi kami dalam rangka memenuhi target 30% dari atlet kami Jawa Barat untuk ikut di pon berikutnya itu hilang karena administrasi, karena umur dan juga karena degerasi, prestasi saya lah yang ingin memastikan ke masing-masing kabupaten dan kota dan Kota Bekasi salah satu yang saya kunjungi dalam rangka memastikan ini kalau dilihat dari target besar beliau yang sangat paham tetapi kalau dilihat dari rujukan ya kira-kira sangat berpotensi karena kan 45 medali emas, 46 medali emas, tamah 50 sekian tamah juga medali perubu, kalau tidak keliru itu sudah 150 ke atas kalau untuk mencapai emasnya dibuat sedemikian rupa dinamikanya cukup tinggi, tadi komitmen kepala daerah juga cukup kelir sehingga potensi ini juga sangat memungkinkan untuk bisa dibuat kalau saya hari ini melihat, hari ini melihat tata cara yang dilakukan PORPROP sekarang memang tidak bisa di satu tempat Bekasi salah satu bisa dilakukan karena pelada saya juga ada sebagian yang dilakukan di Kota Bekasi jadi cukup memenuhi dari aspek sarana-peracara untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan PORPROP berikutnya Kota Bekasi bisa nanti bergabung dengan kabupaten kota yang lain karena tidak mungkin saya tersempat Salam olahraga, Kota Bekasi berprestasi Salam olahraga, Kota Bekasi tiga besar Jadi saya Tri Adi Alto tentunya mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukan para atlet kita dibawah kendali KONI dan kita berharap bahwa olahraga merupakan bagian dari spirit bagian daripada marwah dari satu kota dan mudah-mudahan dengan cara-cara yang bermartabat dengan proses latihan yang baik dengan proses seleksi yang baik Kota Bekasi tentunya memiliki target target ini menjadi target bersama baik itu pemerintah, kemudian pengurus KONI dan juga para pengurus cabang olahraga yang kemudian nanti representasinya kepada atlet-atlet yang nanti akan bertanding dan tentunya ini membutuhkan persiapan membutuhkan effort tiga besar bukan sesuatu yang mudah tetapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita raih dengan kebersamaan dan kerja keras disiplin saya kira Kota Bekasi mampu masuk tiga besar dan oleh karena itu pemerintah berkomitmen karena akan memberikan bonus kepada setiap cabang olahraga yang menghasilkan mas 200 juta rupi dan ada satu target tentunya ini juga harapan seluruh warga masyarakat ya bahwa Porda 15 ya Perprof 15 itu Kota Bekasi bisa menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara kegiatan tersebut ya karena secara bertahap ya kita tentunya akan menyiapkan sarana apa namanya prasarana untuk gedung-gedung dan venue olahraga yang dibutuhkan selamat menikmati 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 Terima kasih.